Wakil Ketua II Komisi IX DPR RI menilai kebijakan PT. Freeport Indonesia yang melakukan furlog terhadap karyawan PT. Freeport tidak sesuai dengan hukum ketenaga kerjaan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Komisi IX DPR RI di Sasana Karya Usai Pelaksanaan Rapat dengan Pemerintah Provinsi Papua. Komisi IX DPR RI, Perwakilan Dirjen Ketenaga Kerjaan, Serikat Pekerja SPSI, Perwakilan PTFI, BPJS, serta Perwakilan Karyawan PTFI. Rapat ini digelar guna membahas perkembangan kelanjutan permasalahan yang terjadi pasca furlog yang dilakukan PT. Freeport Indonesia pada pertengahan Februari 2017 lalu, sehingga karyawan melakukan aksi mogok kerja yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja karyawan PT. Freeport Indonesia. Sementara itu, asisten dua segda Provinsi Papua pada kesempatan tersebut menyampaikan persoalan tersebut sudah pernah dibahas dengan DPR Papua, sehingga dirinya berharap PT. Freeport Indonesia dan karyawan dapat duduk bersama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan memang saya rasa perusahaan juga harus hormati karyawan. Karyawan bukan objek, tapi mereka subjek karena mereka pekerja. Itu juga harus dihormati. Ya saya pikir di partit itu kan ada perusahaan, maka ada karyawan. Mereka ini harus banyak duduk bersama kalau ada hal-hal baru di luar perjanjian. Karena itu di partit itu mau disebut musyawara lalu disepakati bersama. Kan itu? Dua kata kunci, musyawara lalu ada kesepakatan. Selain itu terkait dualisme, Serikat Pekerja yang mengurus permasalahan ribuan karyawan PT. FI. Elia Lopati menyampaikan Serikat Pekerja yang disepakati untuk mewakili karyawan untuk membahas masalah tersebut. Harus dari Kabupaten Mimika, bukan Serikat Pekerja dari Jakarta. Sebab para karyawan ini bekerja di Timika Papua, bukan di Jakarta. Fredy Nuboba, Anius Jayapura, memberitakan.